Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ditemui usai kegiatan Jabar punya informasi di area Gedung Sate Bandung Kamisiang Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Jawa Barat Tulus Arifan menyatakan Berdasarkan peraturan pemerintah tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintahan Dengan perjanjian kerja atau P3K tidak akan ada lagi tenaga kerja kontrak atau honorer Mereka diarahkan untuk mengikuti seleksi P3K Setidaknya 36 ribuan tenaga kerja kontrak pemerintah Provinsi Jawa Barat pun diarahkan untuk mengikuti seleksi tersebut Namun pihaknya masih menunggu peraturan Presiden untuk penghapusan tenaga kerja kontrak atau TKK Penghapusan TKK harus selesai pada 2023 Sedangkan formasi 30% PNS dan 70% P3K di pemerintahan Provinsi Jawa Barat Kemungkinan akan dikeluarkan pada Juli 2020 Jadi kalau secara peraturan itu memang sudah jelas ya di peraturannya disampaikan bahwa tidak ada lagi tenaga kontrak Dan tenaga kontrak ini memang dialihkan dan diberikan kesempatan mereka untuk mengikuti seleksi yang tadi yang P3K itu Seperti itu yang sampai saat ini Itu masih dulu peraturan Presiden? Karena yang kemarin saja, yang kemarin baru diseleksi kemarin ini belum keluar peraturan Presidennya Masalah berapa sih gajinya gitu, gajinya berapa Dan tata cara selanjutnya, kalau sudah lurus yang sekarang, apa tahun berikutnya lagi Karena memang kalau secara aturan memang mereka setiap tahun itu dievaluasi ya Apakah melalui tes lagi atau tidak, nah ini belum kita dapatkan Tulus menambahkan setiap tahun tenaga kerja yang menjadi P3K akan dievaluasi Mereka pun sama seperti PNS, yaitu dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Nasional Meski begitu menurut Tulus banyak tenaga kerja kontrak yang berkaitan dengan pelayanan publik Seperti guru honorer yang masih menjadi dilema Karena SK-nya tidak dikeluarkan BKD Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan menyelenggarakan tes CPNS Pada 29 Januari hingga 8 Februari 2020 Setidaknya 37.985 orang akan mengikuti tes tersebut Dengan memperebutkan 1.934 tempat di pemerintahan Provinsi Jawa Barat Pada tes yang bersifat gratis tersebut 48 formasi yang disediakan bagi kaum disabilitas Namun baru ada 21 yang diikuti disabilitas Budi Hartati, Bandung TV